Intro Hidup ini adalah sebuah perjuangan dan pengabdian. Kata-kata ini yang mendasari langkah dan arah tujuan hidupku. Aku dilahirkan 53 tahun lalu di sebuah dusun di Bantul, Yogyakarta. Kedua orang tuaku menamai Mujiman. Berharap agar dewasanya akan terus bersyukur terhadap sang pencipta. Anugerahnya yang tak ternilai ketika 30 tahun yang lalu. Tuhan mengizinkanku untuk bergabung, mengabdi di dalam Kesatuan Polisi Republik Indonesia sebagai anggota Bayangkara. Terima kasih telah menonton! Kedua orang tuaku Indonesia, ku berikan pengabdianmu. Menjaga seluruh bagianku, setulus hatiku. Sungguh ku berbangga dengan profesi ini. Apalagi dengan dukungan hariyati Irianisih istriku yang kunikai 25 tahun lalu. Beserta kedua anakku, Abrian Endrasta. Si sulung yang berhasil menamatkan Sarjana Teknik Elektro UGM Yogyakarta. Dan si kecil, Andrian Sabutra, yang masih lucu di bangku kelas 4 sekolah dasar. Terasa hidup ini sebagai pengayom keluarga dan masyarakat lebih bermakna. Kami tinggal di sebuah perumahan asri, Karangmalang, Sragen. Dalam kebersamaan terus berupaya mengisi hidup ini selalu berarti. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Mulai subuh menyingkap, istri anakku selalu menemaniku di setiap aktivitas rutinku. Karena kalau nanti beri sembarangan mati. Kami selalu menjaga komunikasi agar terus rahasi. Setiap akan melakukan tugas, kehangatan keluarga akan menghantarku untuk memberikan semangat dan dorongan. Setengah tujuh pagi adalah rutin intasku memulai melakukan tugas lapangan. Karena kesatuanku lalu lintas, maka keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas masyarakat merupakan tugas tanggung jawab utamaku dan rekan sejawat. Kebisingan jalan dan polusi asap kenalpot juga mengisi hari-hari. Perasaanku juga sering miris apabila ada pengguna jalan yang terkena musibah kecelakaan. Namun ada kalanya hati ini sedih ketika hujatan dan makian harus kuterima ketika akan melakukan penindakan, penegakan peraturan. Namun itu semua kuterima dengan keikhlasan. Untuk lebih mendekatkan diri dan dicitai masyarakat, sebuah keikhlasan itu mutlak dilakukan. Hal ini juga dicontohkan Kapolres Ragen AKBP Susetyo Cahyadi, Komandanku. Setiap pagi beliau melakukan olahraga sepeda sembari melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung terhadap masyarakat. Selain itu, melalui institusi juga banyak memberikan aksi simpati terhadap saudara kita yang membutuhkan. Tidak hanya itu, polisi juga terus mendekati emosional anak melalui program Polisi Sahabat Anak. Ini semua dilakukan agar masyarakat menyadari bahwa polisi merupakan bagian di tengah dan siap mengayomi masyarakat. Kegiatan simpatik juga kami lakukan dengan turut membersihkan berbagai tempat ibadah, baik itu masjid, gereja, ataupun peribadatan lain yang dilakukan secara bergilir. Dalam memberikan pengayoman, polisi juga melakukan ketegasan penindakan terhadap premen-premen dan pelaku kriminal yang akhir-akhir ini terus meresahkan masyarakat. Bahkan, kami akan merespon cepat apabila ada keluhan masyarakat. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Kecana mas, tolong mas. Tolong mas. Tolong mas. Tolong mas. Halo, selamat siang. 111, kawasan, beri ampor esraken. Tolong, 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 tolong. Agar lapananam ke seluruh jajaran telah terjadi penjabatan di Jalan Patimura, pelaku dua orang mengendari sepeda motor Honda Supraik 125 warna hitam dengan nopol Ambon Edek 5140 Ambon Cepu Edek. Agar lapananam ke berampang monitor langsung kita adakan pelajaran dan penutupan. Mari sih, berli! Dalam melakukan kesigapan, dalam melumpuhkan target semua, kami dibekali dengan berbagai teknik dan kemampuan bela diri. Dalam membentuk karakter dan mental, kami juga mendapatkan bekal kerohanian. Bagi yang muslim, kegiatan disenggerakan di Masjid Suhada Polres. Doa ini agar supaya tidak kontraproduktif dengan pelaksanaan tugas di lapangan. Sehingga dia melaksanakan tugas justru tidak tergalang oleh masyarakat itu sendiri. Bagi rekan-rekan, Kristiani pun mendapatkan bekal bimbingan mental kerohanian. Amanya dalam Yesus Bimbingan mental kerohanian ini merupakan salah satu bekal kami dalam melakukan tugas. Sehingga fokus, jujur, berintegrasi, serta anti korupsi dan suap. Meskipun tegas, namun prinsip dalam melayani pengaduan, kami melakukan seramah mungkin. Apalagi pengaduan dari perempuan dan anak-anak. Polisi akan sigap dalam mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Pada prinsipnya, kami mengutamakan penanganan persuasif. Namun apabila berjalan anarkis, kami tegas akan melakukan sigap. Masa kian mengglobal, sehingga sebuah kebijakan tepat untuk mempertajam kemampuan penggunaan bahasa Inggris bagi polisi seragen. Untuk itu, setiap Senin, polisi seragen menggelar apel khusus berbahasa Inggris. 29, minus 1, presion 23, presion 123, report finish. Region Community Department, total 11, complete, report finish. Criminal Investigation Department, total 52, minus 20, presion 32, presion 16 of duty, fall of duty, report finish. ولius, setiap Luftwaffe. ijang, kali, katakut Hindi, kemudian. Perhitungan di meterung, pengetahuan bagi polisi seragen. Tambahkan perhitungan bagi polisi seragen. Pada pengetahuan bagi polisi seragen. Pada pengetahuan bagi polisi seragen. Pengetahuan di peti pengguna dan pengetahuan. Menjelang petang, setelah tugas kepolusian usai, nampaknya keletihan tak mempengaruhi semangat hidupku. Apalagi ketika pulang, senyuman hangat istri dan anakku menyambutku. Walaupun tugas pekerjaanku banyak menyita waktu, namun aku tetap menyisihkan waktu untuk berinteraksi dengan warga dalam melakukan sholat maghrib berjamaah di kampung. Selepas sholat pun, sering diadakan rembuk warga. Dan di kesempatan inilah, sebagai pengayau masyarakat, aku berkesempatan untuk memberikan pencerahan keamanan warga. Masyarakat bergabung masyarakat yang sehari-hari memanami masjid atau wabungan ini, saya tidak bisa menurut sepenuhnya. Namun saya, kalau ada sesuatu, ada kegiatan apapun, saya siap. Karena saya tidak bisa meninggalkan waktu, dan waktu itu sangat sulit sekali untuk tampang ini. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu tahu kegiatan seolah-olah krisis untuk saat ini. Hari-hariku memang meletihkan. Akan tetapi, hal ini tidak membuatku patah semangat dan pupuh loyalitas terhadap negara dan sebagai pelayan masyarakat. 30 tahun lebih aku mengabdi. 30 tahun sudah idealisme dan integritasku terjaga serta teruji, menuju kedamaian serta keselamatan masyarakat yang pasti. Apa yang dilakukan Aib Tungujiman adalah salah satu model dari sekian banyak bayangkara negara yang hanya ingin membuat histori bagi bangsa, masyarakat, juga keluarganya. Di tengah ekspektasi negara dan masyarakat yang dinamis, bayangkara negara ini menyadari bahwa yang dilakukan masih belum sempurna. Untuk itu, saya mewakili beliau menyampaikan bahwa tidak ada satupun dari kami yang ingin menodai pengabdian ini. Dan upaya tulus serta tidak mengenalalah sedang dan akan terus kami berbaiki. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maesha meridui setiap langkah pengabdian kita. Amin.